Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, teman-teman semua. Jadi kami yang menyampaikan hari ini itu adalah lanjutan sidang dari acara sebelumnya. Seperti teman-teman tahu kan memang acaranya tadinya tanggal 10 April, cuma tadi hari Jumat kami dikubungi sama Pernahulat, acaranya dimanjukan jadi hari ini untuk acaranya pemulihan. Jadi hari ini kami sudah menganjukan bukti, baik bukti terpulis dan juga saksi. Jadi hari ini hadir, ada pelanannya dari hari ini. Jadi tadi pada intinya adalah para pihak ini saksi menjelaskan tentang persisahan yang kami mohon maaf tidak bisa tawarkan, tapi intinya tadi perjalanan dengan langgar, saksi juga sudah menjelaskan alas-alasannya, panggilan sakin juga sudah memahami, dan selanjutnya nanti tanggal 10 itu adalah acara kesuluhan, kita sampai di Jumatara online, kemudian tanggal 17 April itu nanti musyawarah majahis ini. Jadi putusannya itu nanti insya Allah tanggal 17 April kalau lancar. Ya, saksi ini, saksi dua-duanya teman dekat, ada yang memang sudah kenal dari dulu sebelum bukti menikah dengan Nila, ada juga yang memang kenal sahabat dekatnya itu dari SMP, dan juga kenal dari duluan bukti menikah saja. Jadi kedua-duanya ini tahu persis apa persisian kematian. Kalau bukti standar saja, jadi tadi kami ajukan bukti menikah, ada satu keluarga, ada hak kelahiran, dan juga surat persisahan. Tapi kan dulu ya, surat kemahatan kami kemaikan. Kalau di persisian tadi di depan Majelis Hakim, aku menyatakan bahwa memang aku sudah mengenal Indra Bukti lebih dulu, karena diundingan pekerjaan tertentu, dan aku mengenal jelas kalau kita, dia diperkenalkan oleh Nila, di calon istrinya. Jadi waktu jadi, kita ada berteman, untuk beradaptasi, dan kita banyak berita lagi lalu, bagaimana perasaan dia, percaya dia menjalankan kemahatan yang harus diperkenalkan. Tapi dalam prosesnya, kita memaklumi, karena Nila adalah, kumunitas sholahai yang sudah punya standar, dalam menjalankan kerjaan, dan dalam keadaan rumah tangganya, harus pergilah. Ketika menjalankannya, ada perbedaan prinsip atau visi, jadi aku tidak menepis, kalau dia suatu saat, ada masalah di dalam perjalanan rumah tangganya. Itu memang terjadi, sampai berapa kali. Dan aku adalah saksi, yang selalu melihat, ketakar-ketakar kecil, atau yang mungkin, perbedaan pendapat, yang kadang aku bisa lerai, atau kadang aku merahkan kepada mereka semua. Tapi, Alhamdulillah, ya aku cuma bisa menyatakan, apa yang aku lihat selama ini, dan apa yang kurasakan, dari Nila, dan aku mewakili perasaan, seorang istri, yang mungkin mengerti, bahwa Nila maunya seperti ini, sebagai seorang istri, dan suami itu harus seperti ini. Kita menjalin yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kita juga takut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.